Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Huruf P Huruf P biasa digunakan pada kata payung Untuk membuat huruf P, coba perhatikan baik-baik Kita buat garis dari atas ke bawah Kemudian garis tersebut kita beri kepala Ya, seperti ini Mudah bukan? Kita buat garis dari atas ke bawah Garis tersebut kita buat kepala Ya, sekali lagi Dan kita beri kepala, jangan lupa Ya, sekali lagi Kemudian kita beri kepala Ya, mudah sekali Ingat, buat garis dan diberi kepala Betul sekali Música 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 Terima kasih.